Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu guru saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mempublish hasil project kita untuk pembuatan e-book di-publish baik secara offline maupun online nah caranya saya akan masuk dulu ke project yang kemarin telah dibuat nah ini baik Bapak dan Ibu guru ini sudah terbuka seperti ini tapi sebelum mempublish saya akan menyampaikan dulu karena kemarin ada eh peserta yang kesulitan mengisipkan atau mengupload link YouTube ke project kita sehingga tidak terbuka nah sebetulnya Bapak dan Ibu guru itu triknya kita harus merubah dulu harus merubah dulu tampilan dari e-book ini ini kan ada dua model yang pertama ini desktop versi atau model desktop yang kedua ada eh mobile versi atau versi Android nah ini harus di posisi mobile versi harus di posisi Android disini nah ini biar berubah dulu karena kalau di posisi eh desktop link YouTube tidak akan terbuka nah itu ya jadi ingat bahwa sebelum mengedit nah ini harus di posisi Android kita coba lihat lihat nah ini YouTube-nya jalan tapi kalau di posisi desktop disini kita pindahkan ke sini nah ini kan tidak tidak bisa dijalankan itu kira-kira ya Bapak Dibu ini sekali lagi ini harus di posisi Android atau versi mobile nah nah kan jalan gitu baik Bapak Dibu kita sekarang masuk masuk ke cara mempublish oke klik publish sini yang pertama kita akan mempublish project dalam bentuk offline ya dalam bentuk offline nah kita pilih XC yang XC ini itu tipe file nya XC kemudian eh kita beri nama file atau nama foldernya kemudian disimpannya dimana ya disimpannya dimana Nah kalau saya disini menyimpannya kan di di desktop ya caranya caranya kalau bapak dan ibu mau nyimpan bisa browse disini kemudian eh pilih mau di ini kan di bisa dimana saja ya bisa di dokumen misalkan ya bisa di download bisa dimana tapi saya saya menyimpan tadi di eh tapi saya menyimpan tadi di di desktop baik kalau sudah Bapak Dibu eh nama filenya sudah sudah captionnya sudah silahkan langsung publish emak langsung convert oke nah karena tadi karena saya sudah pernah eh mempublish jadi sini ada pertanyaan do you untuk overwrite nggak apa-apa tapi kalau belum pernah pasti tidak muncul pertanyaan ini saya timpah saja baik Bapak Dibu ini sudah selesai nah kita coba lihat foldernya open folder ini Bapak dan Ibu dalam bentuk file berdiri sendiri ya bentuk file nya XC dan ini bisa langsung dibuka karena ini sifatnya offline kalau ibu bapak mau membagikan kepada siswa file ini silahkan saja tetapi Bapak dan Ibu ini hanya bisa dibuka di laptop maupun PC ya saya kiri fit kita coba buka nah ini sudah sudah terbuka ya sudah terbuka jadi mau mau dibuka seperti itu Nah jadi kalau ini mau dibagikan dalam bentuk file tersendiri ini adanya tadi di folder eh modul ya ada di modul ada di desktop Nah itu cara yang pertama sekarang cara yang kedua kita akan mempublish atau meng-convert dalam bentuk file HTML yang ini ini pun sama bisa dibuka dalam keadaan offline ya tetapi nanti terakhir kita akan merubah menjadi online baik kita mulai Oh ya ini berubah dulu di loading square nya di HTML only disini sekali lagi ini di posisi HTML file only disini nah ini saya akan ganti nama file nya biar berbeda misalkan tutorial ini ada paket tutorial biar beda gitu tutorial e-module kalau ini nama file namenya sama saja lah kalau sudah berbeda ibu klik comfort oke ini udah selesai kita coba buka foldernya ini berbeda nih sekalian ini ada ada dalam folder tutorial e-module ya Nah yang ini kalau tadi yang pertama kan ini ya kalau yang pertama dia sendiri satu tapi kalau yang HTML nah yang ini nah ini ada eh tiga ya ada beberapa file didalamnya artinya berani ibu kalau kita membagikan kepada siswa dalam bentuk seperti ini nah ini harus seluruhnya disertakan jadi harus semuanya bisa disertakan itu kalau mau membagikan dalam bentuk ini ini offline jadi offline bisa online bisa nah kita coba ini bisa langsung dibuka ini juga jalan kemudian YouTube nya juga jalan nah kenapa karena ini dalam bentuk online nah ini buktinya nah sekarang coba saya matikan saya keluar dulu saya matikan dulu oke nah kita coba buka nah ini masih bisa jalan kalaupun dalam bentuk offline tetapi bapak danu sekalian nah ini juga bisa jalan tetapi bentuk YouTube YouTube nya tidak akan gak bisa jalan jalan segar untuk menggunakannya dapat menjelaskan nahMadib kemudian akan jalan terumbu saja Lizann Generally dulu itureh kub having ME bebek kemudian sama lainnya pada channel ini jalan diop campangan oh jarang dua lantai ya pada channel 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 ternyata sekarang anybody ini ada diop campangan propshore hidup campangan ada yang ini tinggal membagi aplik profesional ini ada yang ternyata bagaimana supaya bisa diakses oleh siswa secara online baik itu melalui laptop Android maupun PC ya atau nanti bagaimana supaya file ini bisa kita ubah ke bentuk apk dan bisa di install di Android siswa ya begini caranya kita masuk dulu ke browser ke sini kita buka browser baru Oke kalau sudah kita masuk ke drive kita Google Drive kita ini sudah masuk jangan lupa eh ketika kita belum login ke Google Drive kita silakan login menggunakan email masing-masing ya Nah saya udah udah karena udah loginnya langsung ke sini selanjutnya benar sekalian sini kita akan mengupload folder yang tadi itu folder yang ini kita akan mengupload folder tutorial e-module ini ke Google Drive kita ya Oke caranya klik kanan nah disini upload folder bukan upload file tapi upload folder lalu dibuka klik nah baru kita nyari tadi adanya di desktop ya adanya di desktop Hai nah ini tutorial e-module ini tinggal diklik lalu upload klik upload nah sini berjalan kita tunggu sampai betul-betul ini selesai baik Bapak dan Ibu ini sudah selesai tandanya sudah checklist warna hijau ya Nah kalau sudah di-close aja nah nah disini sudah masuk Bapak dan Ibu ini harus dirubah harus dirubah disini jangan dibatasi tetapi harus dirubah ke siapa saja yang yang memiliki link ya ini dipindahkan ke sini dulu nih diklik nah jadi di sini siapa saja yang memiliki link setelah itu Bapak dan Ibu ini salin linknya ya di klik saling Oke sudah klik selesai selanjutnya kita buka eh laman baru atau browser baru klik buka baru di sini nah kemudian kita ketikan di sini drv.tw ya drv.tw kenapa kita masuk ke sini kita akan membuat Google drv.tw kita menjadi host servernya data kita gitu ini tinggal di di ketik aja drv.tw baru enter Hai nah disini ada host on Google Drive jadi kita akan membuat host di Google Drive ya untuk menyimpan data kita ini tinggal di klik nah kemudian kita diminta untuk masuk menggunakan akun drive kita ingat Bapak dan Ibu ini akun harus sama dengan akun ketika kita masuk ke Google Drive nah ini saya menggunakan akun S ini ya akun S ini ya akun Yes kemudian disini juga kita harus menggunakan akun yang sama ya yang ini kita klik nah disini tinggal di izinkan atau law izinkan ini sedang berjalan ditunggu saja Bapak dan Ibu ini sudah selesai lalu kita mencari ini kan judulnya tadi tadi kan judulnya ini nih panduan membuat e-module.html ya nah ujungnya ini kan ada tulisan HTML ya Bapak dan Ibu berarti kita disini juga mencari eh panduan yang sama tadi judulnya apa tadi yang ujungnya html nah yang ini nih panduan membuat e-module.html ya jadi harus mencari dengan nama file-nya yang sama dengan yang di Google tab tadi Oke kalau sudah ini tinggal di klik di klik ini sudah terbuka kebadan Ibu sekalian sudah terbuka kita coba nah ini juga nyala nah ini juga nyala nah ini juga nyala kemudian nah oke ininya juga nyala oke ini berarti sudah masuk ke sini langkasan aja sama benar sekalian kita akan mengkopikan ya link modul ini nah mana yang di copy ini yang di atas ini Bapak dan Ibu nah ini yang di atas ini ini tinggal di blok tinggal di blok kemudian klik kanan baru copy ya copy nah gitu nah sebaiknya Bapak dan Ibu ini simpan dulu misalkan saya akan nyimpan di 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 sini dan di mana saja saya menggunakan notepad ya caranya kalau mau membuka notepad klik kanan kemudian new kemudian cari notepad atau tag dokumen nah ini ya ini sebetulnya untuk mengingat kita aja ya takut lupa gitu lupa nyimpan nah ini dibuka kemudian pastikan di sini nah link kan ini udah berbentuk link nah ini Bapak dan Ibu link ini bisa langsung dibagikan kepada siswa ya dan ini bisa diakses melalui handphone ataupun melalui PC atau laptop ini link ini ya tetapi Bapak dan Ibu sekalian ini kan masih terlalu panjang nih masih terlalu panjang kalau mau dipendekkan bisa Bapak dan Ibu kalau mau dipendekkan bisa kita menggunakan nah ini blok dulu ya kita copy lagi kita copy lagi kalau mau memendekkan link bisa Bapak dan Ibu bisa menggunakan memanfaatkan laman gg.gg atau kita bisa saya menggunakan s.id ya kalau saya menggunakan s.id kalau misalkan mau menggunakan gg.gg silahkan s.id nah disini kalau misalkan Bapak dan Ibu belum logik apa belum daftar silahkan mendaftar tapi kalau sudah daftar ya tinggal langsung login saja ya gitu kalau saya sudah daftar jadi tinggal masuk saja baik disini sudah masuk di dashboard di home nya s.id nah link tadi yang panjang tadi Bapak dan Ibu link yang panjang ini ini kita copy ya ini kita copykan kalau Bapak dan Ibu misalkan gak mau repot untuk memendekkan ini bisa langsung sudah dibagikan kepada siswa ya bisa tapi kalau saya saya akan pendekkan dulu supaya tidak terlalu panjang seperti ini ini di copy lalu tempelkan disini ya nah tempelkan disini atau di paste lah disini klik kanan baru paste nah ini sudah berjalan nah ini sudah pendek jadi s.id yt2er ini nama ini Bapak dan Ibu bisa diganti gitu nah saya coba ganti tinggal klik ganti nah ganti misalkan dengan panduan e-modul mau dikasih nama ibu sendiri juga apa-apalah disini silahkan nah kalau sudah langsung klik centang ini nah ini sudah pendek ya klik ok nah jadi s.id slash panduan e-modul nah ini tinggal disalin saja ya ini tinggal disalin klik salin klik ok kemudian pastikan di tempat tadi ya biar biar ini lah gitu disini aja biar gampang nyarinya nah jadi membuka link yang panjang ini bisa membuka yang pendek juga bisa kita coba kita coba copy kita bukakan di link oke kita pastikan disini kita enter nah kan langsung ngebuka jadi mau panjang silahkan yang pendek juga silahkan nah ini sudah bisa ya nah inilah link ini bapak dan ibu link ini yang eh dikirimkan yang dikirimkan di google classroom sebagai tugas bapak dan ibu ya mau yang panjang silahkan mau yang pendek silahkan ya sebaiknya si pendek yang ini link ini yang disimpan di tugas bapak dan ibu di google classroom kalau bapak dan ibu mau membagikan langsung kepada siswa ini silahkan bisa saja ya baik yang panjang maupun yang sudah dipendekkan nah karena ini sudah bisa diakses oleh siswa melalui android nah kita coba ya ini di copy saya akan coba bagikan atau di saya simpan dulu di sini saya simpan saya kirim melalui WA misalkan saya kirim saya coba buka di WA tadi ya di WA di sini nah saya coba buka nah ini sudah muncul kan linknya nah ini tinggal dibuka oke di sini sudah terbuka nah sudah terbuka oke ini juga jalan ini juga jalan ini juga jalan oke kemudian yang ininya nah ini juga jalan kemudian ininya oke jalan juga kemudian nah youtube nya juga masuk nah masuk ya nah di sini kan halaman nya muncul yang kita buat nah kita kan langsung ke penugasan di belakang klik penugasan ini otomatis sudah masuk ke sini ya ini kalau kita bagikan secara langsung dalam bentuk linknya baik bapak dan ibu sekalian sekarang selanjutnya terakhir kita akan merubah akan merubah link ini menjadi aplikasi dalam bentuk apk sehingga bisa di install di android siswa caranya bagaimana baik bapak dan ibu sekalian nah caranya kita buka yang namanya apk to builder atau aplikasi to apk builder pro 4.1 portable kenapa saya sarankan portable karena ini lebih apa ya tidak harus eh disibukan dengan antivirus ya jadi saya sarankan gunakan yang ini ini dibuka kemudian ini kan tidak harus mematikan antivirus internet tidak usah langsung saja kemudian kita buka sudah terbuka seperti ini bapak dan ibu kita akan memasukkan eh link tadi disini nah yang pertama kita berikan dulu judulnya disini app detailnya apa misalkan panduan eh terserah namanya apa yang lain-lain tidak perlu dirubah kemudian ininya bapak dan ibu disini ada lokal html website kalau kemarin saya menggunakan lokal html yang website ternyata berat ya sehingga untuk membukanya lama jadi kita menggunakan yang ini web url ya ini jangan menggunakan lokal ini tapi gunakan yang nah di checklist yang web url oke checklist sudah kemudian kita langsung kebawah nah output directory nya kita mau menyimpan dimana ya output directory nya disini saya menyimpannya di desktop terserah bapak dan ibu mau dimana kalau mau dirubah tinggal klik change oke sudah lalu kita tinggal masukkan disini url nya ya url nya nah url nya dari mana yang tadi kita pendekkan tadi nah ini yang telah kita pendekkan tadi ada https dot slash id panduan e-modul nah ini di copy klik kanan copy kemudian kita masukkan disini tapi ingat tadi itu https berarti kalau ini kan ada dua pilihan ada http ada https nah klik yang https baru pastikan disini oke sudah pastikan disini sudah selesai kemudian kita akan mengganti logo ya kemarin kan sudah ya cek ceng logo saya akan menggunakan logo yang ini logo ini aja klik logo open nah ini sudah berubah oke kalau sudah generate klik generate apk klik kemudian klik ok nah ini sedang meng-generate ya kita tunggu sampai selesai baik bapak dan ibu ini sudah finish sudah sukses klik finish oke nah ini tidak perlu ini kalau di klik ok ya tidak tidak apa-apa silahkan tapi langsung cancel saja ini langsung kita keluarkan boleh tidak apa-apa nah kita cek tadi adanya di desktop hasilnya nah ini ya panduan ebook ini adalah apk yang bisa dibagikan kepada siswa atau kepada siapapun dan bisa di install ini untuk di install ya oke oke kita coba bagikan melalui WA lagi disini saya bagikan disini kemudian saya panggil dokumen ya dokumen nah ada di desktop tadi nah ini panduan ebook 1.10 apk di klik kemudian open oke kalau sudah kita kirim baik saya cek di WA yang dikirim tadi nah disini sudah ada kiriman panduan ebook ini tinggal di klik atau dibuka lalu disini ada tulisan file ini mungkin memiliki konten yang tidak aman ya tidak masalah sih nah langsung aja klik buka nah disini ada dua pilihan mau menggunakan pemasang paket atau mau menggunakan yang instalasi aman dua-duanya bisa saya milih yang ini aja klik hanya sekali kemudian disini ada tulisan apakah anda ingin memasang aplikasi ini nah ini langsung klik install oke oke ini sudah memasang oke ini lagi di scan dulu oleh on master kalau ada virus kan tidak bisa terbuka gitu kan nah ini sudah terpasang bapak dan ibu klik selesai oke kita coba buka aplikasinya nah nah ini sudah muncul ya sudah muncul disini ini tinggal langsung kita coba buka jalan atau tidak klik izinkan kemudian izinkan lagi kemudian izinkan lagi oke ini sudah muncul ini sudah terbuka jadi lebih cepat daripada kemarin kita menggunakan yang local web ini lebih cepat langsung bisa dibuka nah ini yang terinstal di hp anak kita atau di hp siswa kita untuk membuka halaman disini bisa disini nah ini halamannya iya kan tuh oh iya iya tuh nya ini jalan nah oke ini jalan kemudian ininya juga nah jalan juga audionya oke jalan juga nah youtube nya nah jalan juga oke nah itu bapak dan ibu jadi ini sudah bisa terinstall di android nah untuk exit kita bisa menggunakan titik tiga di atas nah disini ya silahkan bisa di share juga nah kita langsung exit saja klik ok nah demikian bapak dan ibu sekalian bagaimana cara mempublish yang praktis dengan dua cara yaitu publish secara offline maupun secara online secara online bisa langsung dibuka di android laptop maupun pc dan bisa di install di android peserta didik kita semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih